Syedaralun, siswa-siswi sekolah menengah kejuruan pembangunan pertanian atau SMK PPN Sare, melakukan kunjungan ke kantor harian Serambi Indonesia di desa Menasah Manyang, kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Syedaralun berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun hari ini Senin 21 Maret 2022 di kantor harian Serambi Indonesia, tepatnya di newsroom kedatangan dari SMK Pertanian Sare. Nah, saya akan mengajak Syedaralun untuk melihat kunjungan siswa-siswi dari SMK Sare ini di kantor harian Serambi Indonesia. Media itu ada yang online, jadi saya mau menggunakan salah satu yaitu media dan ekspert ini. Kita ingin mengetahui bagaimana, kapan sih harian ini harus membuat, kapan namanya, menerbitkan koran, kapan dicetak, sehingga pagi hari itu jam 6 orang di warung popis sudah terima berita, kapan wartawan menyetor tulisannya ke bagian pihak Serambi, seperti itu Pak. Sampai bisa masyarakat itu menerima koran ini tepat waktu dan beritanya update. Syedaralun, siswa-siswi dari Sekolah Meningah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Sare, atau SMK PPN Sare, Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar, melakukan kunjungan ke kantor harian Serambi Indonesia, di Jalan Raya Lambaro, Desa Menasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pada hari Senin 22 Maret 2022. Ini merupakan kali kedua siswa-siswi SMK PPN Sare berkunjung ke kantor harian Serambi Indonesia, setelah sekitar 6 tahun yang lalu. Kunjungan kali ini dalam rangka field trip yang dihadiri sekitar 60 orang siswa, dari SMK Negeri Sare, dengan 6 orang guru pemandu. Sekitar 2 jam di perjalanan dari Sare, tiba di kantor harian Serambi Indonesia. Mereka langsung disambut oleh News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali. Selain mendapat sambutan hangat, mereka juga disuguhkan dengan ilmu tentang proses pembuatan berita, di ruang redaksi harian Serambi Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga melihat langsung situasi kantor media, yang telah berdiri lebih dari 30 tahun ini. Saya nanti akan jawab, dengan tidak terlalu berani. Silahkan saja kalau ada yang mau berani. Sejak kapan Pak, pendiri Sare ini? Serambi, itulah sudah 33 tahun, lahir 9 Februari 1989. Jadi sudah tua, itu sudah lebih dari satu generasi ya. Biasa, jumlah satu generasi itu 20-25 tahun biasa. Ini sudah lebih dari satu setengah. Serambi itu, kalau pendirinya ada dua. Itu satu Pak Samsun Kahar, masih ada sekarang. Kemudian Pak Nur Arangin, itu sudah hal marhum. Kemudian penggagangnya juga termasuk dulu Puan Nur Arangin, itu Pak Peremasan. Sudah hal marhumilah. Dia mau beri konstitusi yang besar, dan lahirnya ini. Karena dulu kan tidak ada... Dari Aceh Besar, Firda Ustin, Serambi Om TV Demikian syadarun kunjungan siswa-siswi sekolah Meningah Kejuruan Pembangunan Pertanian Sare ke kantor harian Serambi Indonesia. Syadarun jangan lupa untuk subscribe channel Youtube channel Serambi Om TV Baca berita menarik lainnya di seramidus.com Saya Firda Ustin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!